Vaksin gratis untuk rakyat Indonesia oleh Niken Satyawati. Akhirnya vaksin COVID-19 akan diberikan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan mengenai vaksin gratis diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi Dodo. Keputusan pemberian vaksin COVID-19 secara gratis ini diambil setelah pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah menghitung ulang keuangan negara. Menyusul kebijakan vaksin gratis, Presiden Jokowi menginstruksikan kejajaran kabinetnya, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan vaksinasi dalam anggaran 2021. Presiden pun memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merealokasi anggaran lain demi ketersediaan vaksin COVID-19 secara gratis. Dengan demikian, Presiden ingin memastikan tidak ada alasan masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengungkapkan dua skema vaksin COVID-19, yaitu 30 persen vaksin program dan 70 persen vaksin mandiri. Namun dengan adanya kebijakan baru yang disampaikan Presiden Jokowi, maka vaksinasi COVID-19 di Indonesia tidak dipungut biaya. Keputusan pemerintah menggratiskan vaksin COVID-19 ini memang tepat. Dengan adanya kebijakan ini, maka tak ada peluang bagi spekulan-spekulan atau sejumlah pihak yang selama ini telah gencar mempromosikan pelayanan vaksin. Kini, kita semua tinggal mengawasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang akan dimulai Januari 2021. Menteri Kesehatan telah menetapkan enam jenis vaksin COVID-19 dapat digunakan dalam program vaksinasi di Indonesia. Sejauh ini, 1,2 juta dosis vaksin telah tiba di Indonesia. Pemerintah tengah mengupayakan tambahan 1,8 juta dosis vaksin COVID-19 pada Januari 2021. Sehingga program vaksinasi bisa segera dicalankan. Selain vaksin dalam bentuk jadi, pemerintah juga akan menghadirkan vaksin dalam bentuk bahan baku curah. Sebagai catatan, vaksin tersebut bisa digunakan setelah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan payung hukum bagi program vaksinasi di Indonesia. Karena kecepatan dalam upaya vaksinasi COVID-19 perlu dilakukan. Apalagi, saat ini seluruh negara di dunia tengah berlomba-lomba mendapatkan vaksin. Vaksin COVID-19 diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan kesehatan masyarakat. Sebelumnya, survei yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, UNICEF, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan sebanyak 64,81 persen bersedia di vaksin. Bahkan dari mereka, sebanyak 35,08 persen bersedia membayar untuk mendapatkan vaksin. Namun, ternyata vaksin akan tersedia secara gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak hanya itu, bahkan Presiden menyatakan akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Tentu ini bukan untuk gagah-gagahan, melainkan sebuah bukti sungguh besarnya keinginan kepala negara akan suksesnya program vaksinasi ini. Oleh karena itu, dia bersedia menjadi orang pertama yang divaksin untuk membangun kepercayaan rakyat, sekaligus menjamin keamanan vaksin. Sehingga tak ada alasan lagi untuk khawatir tentang vaksin COVID-19. Tidak ada juga alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin atau meragukan keamanan vaksin-vaksin COVID-19. Vaksin adalah jawaban untuk pemulihan kesehatan akibat pandemi, agar kita bisa hidup normal kembali. Ekonomi bergerak lagi, anak-anak ke sekolah lagi. Sudah terlalu banyak korban pandemi. Jangan menambah korban berjatuhan lagi. Bangsa Indonesia harus segera lepas dari pandemi. Vaksin COVID-19 akan menjadi sarana ihtiar kita bersama. Presiden Republik Indonesia pun berani pasang badan demi keselamatan rakyat Indonesia. Salus Populi Suprema Lex. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.